Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Zagung Dumati Masih bersama kami di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke 5 Ada bagian tertentu dalam petunjuk itu yang bersifat pribadi dan membuatnya penasaran Apa yang diucapkan Ibu Suri Gayatri masih terngiang-ngiang di telinganya Kehidupan pribadimu boleh dikata akan berawal dari tempat itu Jalani saja pencarianmu seperti air yang mengalir Jika kau harus berhanyut, hanyutlah Jika tiba saatnya harus menepi, maka menepilah Dekatilah hujan yang turun di musim kemarau yang menyingat ini Hujan akan membawamu menemukan jejak busaka yang murca itu Karena Ibu Suri menyebut dengan tegas sebagai kehidupan pribadi Gajah Enggon tak ingin berbagi Prabu Putri Sri Gitarja mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Mada Apa saranmu kakang Gajah Mada? Bertanya Sri Gitarja Sinopati Gajah Enggon telah mengajukan permohonannya Seyugianya aku minta saranmu Sama sekali tidak ada rasa keberatan bagi Gajah Mada Jika Gajah Enggon mundur dari jabatannya Sebagai pimpinan pasukan Bayangkara Apalagi Gajah Enggon punya alasan yang memang harus mendapat perhatian Dengan dipenuhinya permohonan Gajah Enggon itu Dengan sendirinya memunculkan pertanyaan Siapa yang harus diangkat menjadi penggantinya Hamba bisa memahami alasan Sinopati Gajah Enggon Luang Putri? Jawabnya Gajah Enggon memiliki alasan yang harus didukung penuh Masalah yang muncul adalah Siapa orang yang ditunjuk menjadi penggantinya Untuk itu Kiranya hamba perlu menyampaikan saran Bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai pengganti Enggon Haruslah prajurit yang juga berasal dari Bayangkara Prabu Putri Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani mengangguk Siapa? Tanya Prabu Putri Sri Gitarja Gajah Mada menoleh kepada Gajah Enggon Gajah Mada yakin Gajah Enggon pasti memiliki orang yang dijagokan Siapa sebaiknya yang menggantikan kedudukannya Barangkali Gajah Enggon telah memiliki calonnya Tuan Putri Jawabnya Prabu Putri Sri Gitarja Memandang Gajah Enggon yang dengan sikap menyembah Bagaimana kakak Gajah Enggon? Tanya Sri Gitarja Jika diizinkan hamba mencalonkan kakak Gagak Bungol Jawabnya Hening sejenak menyelinap meminta perhatian Mengomba ayun semua pemilik dada dan isinya Tarihat ada mangut-mangut Pendapatmu kakak Gajah Mada? Prabu Putri diahwiat bertanya Gajah Mada mengangguk Gagak Bungol adalah seorang perintis Yang memiliki pengabdian yang panjang di pasukan Bayangkara Hamba sependapat dengan Gajah Enggon Dengan kedudukannya sebagai pimpinan pasukan Bayangkara Maka Pangkat Gagak Bungol Perlu dinaikan menjadi pasangguhan atau sinopati Prabu Putri diahwiat mengarahkan pandangan Mengarahkan pandangan kepada Mahapati Aryatada Rupanya Aryatada sependapat Dengan usulan Gajah Enggon Yang disetujui Gajah Mada Hamba mendukung Tuan Putri Kata Aryatada Prabu Putri Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani Akan bangkit dari tempat duduknya Dua orang emban sikap melayani Apa masih ada hal yang perlu dibicarakan? Tanya Prabu Putri Dari hamba tidak Tuan Putri Jawab Gajah Mada Gajah Enggon mengangguk berlahan Demikian juga dengan hamba Aryatada hanya menggelengkan kepala Ketika Prabu Putri mengarahkan tatapan mata Kepadanya Ketika kedua Prabu Putri bangkit dari tempat duduk bersamaan Aryatada menyusul kemudian Sang waktu yang berkulir Telah mengantar semua yang hadir di pasewakan terbatas itu Ikut menikmati udara yang makin menghangat Ketika akhirnya Tentas sudah semua yang dibahas Jika masih ada rasa penasaran Itulah yang disarankan Yahwiat Raja Dewi Marajasa Yang memberikan perintah secara khusus Kepada emban Prabu Rasmi Yang selalu mengawalnya Dengan berbisik Yahwiat mendekatkan mulutnya Ke telinga Prabu Rasmi Cepat kau susul kakang Gajah Enggon Berintah Prabu Putri Sampaikan kepada kakang Sinopati Gajah Enggon Supaya menemui aku Hambatuan Putri Jawab emban Prabu Rasmi Gajah Enggon tengah melintas halaman pasiban Ketika melihat emban Prabu Rasmi berlari-lari Sambil melampaikan tangan Gajah Enggon yang tanggap segera berbalik Ada apa? Tanya Gajah Enggon Tuan Putri Prabu meminta kakang Menghadap beliau secara khusus Sekarang Ya Jawab Prabu Rasmi Sinopati Gajah Enggon Mengerutkan kening dalam Menduga hal penting apa Yang mendorong Prabu Putri Yahwiat Raja Dewi Marajasa Memanggilnya Untuk berbicara hanya berdua Tentu persoalan yang Sang Prabu Putri Tidak ingin ada orang lain Yang ikut mengetahui Pertanyaan itu tiba-tiba Mengkiring Gajah Enggon Ke pemilik wajah cantik Yang pernah dilihatnya Hampir tiga tahun yang lalu Wajah pelepotan bukan Nestapa Yang punya anggapan Mati mungkin lebih baik Daripada menghadapi kehidupan dunia Dengan kepahitan Yang melebihi Proto Wali Gajah Enggon berbalik Dan berjalan beriringan Dengan empan Prabu Rasmi Dari tempatnya berada Gajah Enggon melihat di halaman Balemangkuntur Tengah Berlangsung bergantian Prajurit pengawal istana Gajah Enggon mengira Prabu Putri Raja Dewi Akan menerimanya di istana Tetapi rupanya Prabu Putri Menunggu di balik Gringsing Gajah Enggon agak bingung Menempatkan diri Karena meski Di tempat itu Ada sebuah kursi Tetapi Diyahwiat Memilih berdiri Prabu Putri Diyahwiat Berjalan modar-mandir Sambil tak menggeser Berarah pandangan matanya Dari Gajah Enggon Yang datang mendekat Gajah Enggon akan berjongkok Tetapi Diyahwiat Bergegas menjegah Tuan Putri berkenan Menyampaikan sesuatu Tanya Gajah Enggon Diyahwiat yang melangkah Modar-mandir itu berhenti Ada bagian penting Dalam pembicaraan tadi Yang mencuri perhatianku Tetapi Aku tak mungkin menyampaikan Di depan orang lain Seperti paman Arya Tadah Maupun kakang pati Gajah Mada Juga tidak dihadapan Kangkuk Ayu Prabu Putri Seri Gitarja Gajah Enggon Mangguk Soal apa Tuan Putri Tanya Gajah Enggon Ketika kau menemani Kakang Prada Basu Adakah Kakang Prada Basu Bercerita sesuatu Gajah Enggon Langsung bisa menebak Kemana arah pertanyaan itu Atas nama siapakah Tuan Putri Prabu Menanyakan hal itu Tanya Enggon Atas nama Tuan Putri Prabu Sendiri Atau atas nama Tuan Putri Prabu Diyahwiat terdiam Agak lama Lalu mencair senyum Dan sikapnya Seharusnya kau bertanya Bagaimana sikapku Atas dia menur Sekar Tanjung Sikap Gajah Enggon Menganggu Bagaimana sikap Tuan Putri Terhadap perempuan Bernama Diyah Menur itu Rupanya Masih ada semacam Beban Di hati Diyahwiat Yang masih Menggancel Dan selalu Mengganggu Ketenangan hatinya Aku akan membongkar Isi hatiku Dan aku tempatkan Kakang Untuk menjadi wadah Sebagai sebuah permintaan Hanya Kakang Enggon Yang tahu Dan tidak untuk Dipocorkan ke orang lain Kata Diyahwiat Hamba Tuan Putri Jawab Gajah Enggon Sungguh Merupakan Korumatan Tiada terkira Karena Tuan Putri Berkenan Hamba bersumpah Akan menjaga Isi pembicaraan ini Dengan sebaik-baiknya Dan tidak akan Sampai bocor Ke orang lain Pemban Prabarasmi Yang berdiri Di dekat pintu Tahu diri Pemban Prabarasmi Keluar Dari ruangan itu Dan menempatkan diri Di halaman Untuk jangan sampai Mendengar Pembicaraan Yang terjadi Di dalam Pemban Prabarasmi Menyoboh Ucup kain kacunya Dan memilih Sedemikian rupa Hingga bisa Disumpalkan Ke lubang telinga Pintu dibiarkan Terbuka Untuk jangan Menimbulkan fitnah Karena meski Diahwiat Adalah seorang Prabu Putri Ia tetap wanita Perteman yang Hanya berdua Dengan lelaki lain Di balik Ringsing itu Bisa menimbulkan Cerita macam-macam Yang tak benar Jika cerita Seperti itu Beredar di telinga Ketelinga Ketika sampai Keurutan seratus Ceritanya Telah berubah Bentuk sama sekali Dalam menghadapi Keberadaan Dia menur itu Kata Dia Wiat Aku tidak bersikap Seperti kakang Gajah Mada Yang ingin Mengenyahkannya Tujuan kakang Gajah Mada Jelas Ia tidak ingin Kehidupan rumah tangga Aku terganggu Oleh kehadiran Perempuan lain Apalagi Perempuan itu Mempunyai seorang Anak yang bisa Menjadi gangguan Di masa depan Gajah Enggon Menyimak Bagaimana Dengan sikapku Sendiri Dia Wiat Melanjutkan Sepatutnya Aku bersikap Seperti kakang Gajah Mada Perempuan mana Yang mau Ditempatkan Sebagai istri Kedua Karena telah Ada perempuan Yang lain Yang menempati Kedudukan Sebagai istri Pertama Jujur Aku harus Mengatakan Kakang Gajah Mada Bahwa dulu Aku memang Menyewan Perasaan Seperti itu Namun Perkenalanku Dengan perempuan itu Meski hanya Dalam waktu singkat Telah membuka Mataku Bahwa ia Perempuan yang Terlalu baik Untuk disakiti Bahwa ia Sama sekali Tidak bersalah Dihadapkan Pada sikapku Yang tidak senang Maupun sikap Kakang Gajah Mada Yang tidak bisa Menerima Kehadirannya Sementara Aku Terhenti Ucapan Dihwiat Karena Serasa Ada sesuatu Yang mengganjal Lorong Tenggorokan Menyebabkan Sang Prabu Putri Kedua itu Harus Menarik Nafas Lebih Dahulu Meski Dihwiat Memang Telah Berniat Untuk Menjadikan Gajah Enggon Sebagai Tempat Mencurahkan Isi hati Tetap Saja Ada Masalah Dan Wilayah Yang sulit Untuk Ditumpahkan Mbak Akan Menjaga Rasa Itu Rapat Rapat Pancing Gajah Enggon Dihwiat Kembali Bulat Sementara Aku Sendiri Tidak Bisa Dibilang Bersih Bagaimana Aku Punya Hak Untuk Mempersalahkan Suamiku Saat Aku Tersadar Aku Sendiri Menyimpan Masalah Aku Punya Cerita Dan Masa Silam Yang Membuat Ku Sadar Aku Sama Sekali Tidak Memiliki Hak Mengusik Keberadaan Dihmenur Kesadaranku Atas Keadaanku Sendiri Dan Setelah Aku Bertemu Dengan Tidak Keberatan Andai Ia Bersama Sama Denganku Menempatkan Diri Sebagai Istri Yang Mengabdi Kepada Suaminya Yang Sama Bukan Untuk Saling Bersaing Tetapi Untuk Saling Berbagi Dan Melengkapi Soal Suamiku Memiliki Istri Lain Bukankah Ayah Anda Prabu Kertara Jasa Jayawardana Beristri Lima Gajah Enggon Menganggu Sebelumnya Hamba Mohon Amput Putri Ucap Gajah Enggon Soal Keadaan Tuan Putri Apakah Hal Itu Berkaitan Dengan Pengalasan Dermap Putra Wenisukah Rakyat Tanca Diyah Wiat Tidak Menoleh Dan Baru Menganggu Setelah Terdiam Heneng Pun Menyelinap Diyah Wiat Melontarkan Pandangan Matanya Lewat Jendilah Yang Terbuka Pandangan Mata Itu Jatuh Pada Ujung Beberapa Tombak Yang Bergerak Itu Berarti Di Tempat Itu Ada Beberapa Orang Prajurit Yang Berjalan Melintas Ketika Pandangan Matanya Bergeser Lebih Jauh Lagi Tampak Pohon Nyor Melambe Perhatian Diyah Wiat Agak Tersita Oleh Adanya Orang Yang Memanjat Pohon Itu Jika Orang Itu Jatuh Pasti Mati Rupanya Siapapun Orang Yang Memanjat Pohon Kelapa Itu Jelas Orang Yang Sangat Terampil Dengan Pekerjaannya Karena Pekerjaan Memanjat Itu Bisa Dilakukan Dengan Sangat Mudah Diyah Wiat Yang Merapat Ke Cendela Melihat Puncak Bangunan Wipro Sedang Diperbaiki Diyah Wiat Memutar Tubuh Gajah Enggon Menempatkan Diri Di Belakangnya Hamba Sudah Mendengar Itu Pak Prabu Putri Lanjut Gajah Enggon Namun Jika Tuan Putri Berkenan Bercerita Lebih Jauh Sejauh Mana Hubungan Antara Tuan Putri Dengan Rakyat Tanja Desir Tanja Mengertaki Punggung Diyah Wiat Pertanyaan Itu Menyebabkan Mendadak Mata Diyah Wiat Terbejam Terbukti Meski Telah Diniatkan Untuk Berbicara Belakulakan Tetap Saja Ada Wilayah Yang Sangat Sulit Dibongkar Diyah Wiat Merasa Meski Gajah Enggon Bersumpah Akan Menjaga Rahasia Hubungan Asmaranya Yang Telah Demikian Jauh Amat Sulit Untuk Diceritakan Haruskah Bagaimana Bentuk Hubungan Asmara Itu Dibongkar Pula Persoalan Yang Kini Berada Di Depannya Adalah Sejauh Mana Ia Mampu Jujur Kepada Diri Sendiri Bukan Jujur Kepada Gajah Enggon Mengingat Apakah Gajah Enggon Mengorek Wilayah Yang Amat Pribadi Itu Apakah Prabu Putri Telah Melakukan Hubungan Suami Istri Dengan Ratan Jah Pancing Gajah Enggon Hening Yang Senyap Merayap Menemani Prabu Putri Yang Berjalan Berlahan Ke Arah Jendela Dan Membuka Lebih Lebar Muatan Hatinya Terbelah Pada Gugup Yang Menghadapi Pertanyaan Gajah Enggon Yang Menyudutkan Dan Kenangan Pada Sebuah Hari Ketika Ia Berpura-pura Jatuh Sakit Itulah Kesempatan Yang Ia Miliki Untuk Bisa Bertemu Dengan Ratan Manusia Hanyalah Tita Sawanta Yang Ketepatan Hasrat Dan Nafsu Ratan Adalah Seorang Laki-laki Muda Yang Menggenggam Hasrat Dan Dia Lihat Adalah Gadis Berkeinginan Dijama Apalagi Yang Bernama Manusia Itu Hanya Makhluk Yang Amat Gampang Lupa Mudah Menggampangkan Karena Mereka Hanyalah Kayu Kering Yang Dihadapkan Dengan Api Yang Mengeram Di Kedalaman Hati Mereka Sendiri Maka Api Membakar Hingga Tuntas Tanpa Sisa Hangus Yang Melibas Semula Hanya Berasal Dari Sentuhan Tangan Akan Tetapi Yang Semula Hanya Bersentuhan Tangan Itu Merupakan Awal Dari Semua Lanjutannya Bergerak Menyeberang Tuntas Keseberang Sungai Dia Wiat Raja Dewi Maharajasa Adakah Ia Seharusnya Tidak Tersentuh Persoalan Macam Itu Hanya Karena Ia Seorang Sekar Kedaton Adi Raja Sri Jaya Negara Anak Raden Wijaya Yang Menjadi Cikal Bakal Berdirinya Majapahit Dia Wiat Hanya Manusia Biasa Bertulang Berdaging Dan Berhasrat Jika Orang Lain Boleh Dan Berhak Untuk Tidak Mampu Menahan Diri Demikian Juga Dengan Sekar Kedaton Ia Punya Hak Yang Sama Manusia WI Namanya Ketika Manusia Terantuk Kekeliruan Manusiawi Karena Tak Sempurna Atau Bahkan Bisa Disebut Utu Dari Ketidak Sempurna annya Bagian Dari Wilayah Itu Hanya Sebatas Waktu Sepenginangan Direntang Waktu Berpura-pura Sakit Dan Diobati Hanya Hanya Sependek Itu Tetapi Bekas Yang Ditimbulkannya Amat Dalam Dan Menumbuhkan Keinginan Berkelanjutan Lagi Dan Lagi Yang Oleh Karnanya Dia Wiat Gampang Sakit Dan Sakit Sakitan Itulah Alasan Yang Ia Miliki Dan Paling Maksu Akal Untuk Bertemu Hanya Berdua Dengan Ratanca Sang Kekasih Hati Belahan Asmaranya Setidaknya Akibat Dari Hubungan Itu Berbuah Keadaan Yang Tak Nyaman Istri Ratanca Yang Datang Belakangan Justru Menganggapnya Sebagai Perusak Rumah Tangga Orang Lain Raja Dewi Berbalik Dengan Pandangan Mata Lurus Diarahkan Keraut Muka Senopati Gajah Enggon Raja Dewi Hanya Punya Satu Dari Dua Pilihan Menganggu Membenarkan Dugaan Gajah Enggon Itu Atau Menggeleng Tidak Mengakui Manakah Dari Dua Pilihan Itu Yang Harus Diambil Menganggu Atau Menggeleng Berlahan Amat Berlahan Raja Dewi Menganggu Gajah Enggon Mendadak Merasa Isi Dadanya Penuh Dan Meluap Namun Tidak Jelas Atas Nama Perasaan Yang Mana Marah Karena Prabu Putri Yang Dikagumi Kecantikannya Itu Telah Ceroboh Tidak Mampu Menjaga Diri Atau Iri Pada Kemucuran Ratanca Yang Memiliki Kesempatan Untuk Bisa Bersama Dengan Sang Putri Sampai Tuntas Dalam Arti Sesungguhnya Padahal Gajah Enggon Pernah Berhayal Hal Yang Sama Setidaknya Gajah Enggon Pernah Memiliki Keinginan Serupa Gajah 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 Enggon Merasa Nafasnya Menjadi Sesak Sekuat Tenaga Gajah Enggon Berusaha Mengendalikan Diri Namun Gajah Enggon Segera Tersadar Apapun Yang Dilakukan Prabu Putri Dahwiat Raja Dewi Maharajasa Semasa Masih Sebagai Sekar Kedaton Bukan Wilayah Haknya Bahkan Sampai Sekarang Pun Tidak Berada Di Wilayah Haknya Bukan Hak Gajah Enggon Untuk Ikut Campur Tangan Apapun Atau Sejauh Manapun Hubungan Yang Terjadi Antara Sekar Kedaton Giyawiat Dengan Pengalasan Dharma Putra Wenisuka Rakyat Tancak Sepenuhnya Hak Dan Urusan Mereka Berada Di Wilayah Yang Sangat Beribadi Yang Tentu Tidak Butuh Ikut Campur Orang Lain Apalagi Kini Setelah Waktu Dua Tahun Lebih Berlalu Dan Mendekati Tiga Tahun Ratanca Telah Menjadi Bagian Dari Bungkahan Masa Lalu Menjadi Bagian Dari Sejarah Sudah Mati Pelampiasan Rasa Tidak Senang Macam Apa Yang Bisa Dilakukan Kepada Orang Yang Sudah Mati Meludahi Kuburannya Atau Membongkar Dan Membangunkan Untuk Ditantang Perang Tanding Semula Gece Enggon Berfikir Rasa Tidak Senangnya Kepada Rakyat Tanca Yang Terbentuk Sejak Lama Sekali Tidak Beralasan Bencinya Bagai Muncul Begitu Saja Hanya Dari Melihat Raut Wajahnya Atau Dari Caranya Tersenyum Meremehkan Lalu Benci Itu Menjadi Beralasan Setelah Melihat Sepak Terjang Yang Bersama Sama Dengan Rakyat Kuti Melakukan Makar Yang Menyebabkan Sedemikian Banyak Korban Jatuh Rasa Benci Itu Akhirnya Memperoleh Pembenaran Menjadi Kian Beralasan Sekitar Tiga Tahun Yang Lalu Ratanca Membunuh Jaya Negara Namun Kini Setelah Mendengar Secara Langsung Pengakuan Diyahuyat Rasa Bencinya Makin Menjadi Jika Benci Itu Bersayap Ia Akan Membumbung Dan Membumbung Makin Tinggi Sadarlah Ini Gajah Enggon Alasan Kebencian Yang Paling Benar Adalah Cemburu Merasa Iri Kepada Keberuntungan Orang Lain Amat Sulit Bagi Gajah Enggon Melihat Diyahuyat Bisa Kebablasan Seperti Itu Ditelan Makhluk Bulus Bernama Ratanca Senyap Menari Dan Menyelinap Di Ruang Balai Geringsing Sepasang Kubu-kubu Tiba-tiba Melintas Masuk Lewat Jendela Tetapi Barangkali Menyadari Ruang Balai Geringsing Itu Tidak Semestinya Mereka Masuki Kubu-kubu Itu Membumbung Dan Tidak Terlihat Lagi Gajah Enggon Yang Menunduk Menyembunyikan Wajahnya Yang Tebal Gajah Enggon Tidak Mendongak Membalas Tatapan Mata Diawiat Yang Dilatari Raut Muka Sedikit Pucat Dan Bibir Bergetar Meski Demikian Diawiat Merasa Lega Mendadak Dadanya Yang Semula Penuh Menjadi Berongga Lega Yang Diperoleh Setara Dengan Mendapat Kesempatan Berteriak Sekeras Kerasnya Di Tengah Senyap Oro Namun Diawiat Masih Menyimpan Cemas Gajah Enggon Tak Mampu Menjaga Rahasia Aku Membutuhkan Kekuatan Yang Sangat Becar Menceritakan Hal Itu Kepadamu Kakak Gajah Enggon Tepatilah Janjimu Untuk Jangan Kau Ceritakan Kepada Siapapun Ucap Diawiat Dengan Suara Amat Liri Bagi Orang Yang Kehilangan Sesuatu Yang Sangat Berharga Yang Menimbulkan Rasa Demikian Kecewa Gajah Enggon Kesulitan Menganggu Demikian Berat Mula Ia Berusaha Menengadakan Kepala Agak Bersusah Payah Senopati Gajah Enggon Mengendalikan Diri Melalui Menarik Nafas Sangat Berlahan Dihirup Sampai Dalam Dan Dibuang Dengan Tuntas Sekuat Tenaga Bula Gajah Enggon Menghabus Segala Cecak Dari Wajahnya Hamba Tidak Tidak Pernah Bercerita Kepada Siapapun Tuan Putri Prabu Cukuplah Hamba Yang Mengetahui Cerita Namun Hamba Minta Agar Tuan Putri Prabu Jangan Bercerita Lagi Kepada Orang Lain Jawab Gajah Enggon Dengan Suara Sedikit Serak Dan Bergetar Bia Wiat Menganggu Bia Wiat Yang Berdiri Membelakangi Jendela Melangkah Mendekat Demikian Dekat Menyebabkan Gajah Enggon Membungku Dan Melangkah Mundur Mengambil Jarak Sekarang Ceritakan Kepadaku Kata Raja Dewi Maharajasa Bagaimana Keadaan Dia Menurut Gajah Enggon Merapatkan Kedua Telapak Tangannya Dalam Sikap Menyembah Dan Kepala Menunduk Hamba Tuan Putri Jawabnya Hamba Memang Menyimpatkan Pertanya Soal Itu Kepada Prada Basu Hamba Menanyakan Bagaimana Kabarnya Dan Dimana Ia Sekarang Tetapi Jawaban Prada Basu Adalah Jawaban Yang Tuntas Dia Wiat Mengerutkan Kening Jawaban Yang Tuntas Bagaimana Maksudnya Tanya Dia Wiat Dia Menur Sudah Tidak Ada Hidupnya Telah Berakhir Tuntas Desir Taja Mengertaki Permukaan Wajah Dia Wiat Dan Menimbulkan Rasa Panas Yang Membakar Dengan Mata Terbelalak Dia Wiat Tidak Mengalihkan Perhatian Dari Wajah Gajah Enggon Mulut Perempuan Itu Setengah Terbuka Dan Agak Bergetar Dia Menur Sekar Tanjung Mati Ulang Dia Wiat Melalui Pertanyaan Yang Sangat Hati-hati Gajah Enggon Demikian Yang Disampaikan Prada Basu Kepada Mba Jawab Gajah Enggon Dengan Amat Ragu Dia Wiat Yang Memejamkan Mata Adalah Dalam Rangka Mencermati Jawaban Itu Mengintip Dan Menimbangnya Dari Berbagai Sudut Dia Wiat Tidak Dengan Serta Merta Bisa Menerima Cerita Itu Apakah Menurut Kakan Gajah Enggon Apa Yang Disampaikan Oleh Bekas Prajurit Bayang Kera Bisa Dipercaya Bertanya Dia Wiat Raja Dewi Maharajasa Gajah Enggon Menerawang Hamba Merasa Tidak Yakin Prabu Putri Jawab Gajah Enggon Untuk Mendapat Jawabnya Dan Agar Aku Yakin Sebaiknya Aku Turun Menemikakan Prada Basu Bagaimana Menurutmu Gajah Enggon Menyembah Dan Menganggu Tak Ada Salahnya Tuan Putri Barangkali Prada Basu Memiliki Jawaban Berbeda Dari Jawaban Yang Diberikan Kepada Hamba Namun Sebaiknya Tak perlu Turun Kepedukuan Tempat Prada Basu Tinggal Karena Jalan Menuju Rumahnya Sangat Buruk Kereta Kuda Tidak Bisa Dibawa 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 Masuk Kepedukuan Itu Sebaiknya Hamba Yang Memanggil Dan Meminta Agar Prada Basu Datang Menghadap Prabu Putri Ke Istana Mantan Pracurit Bayangkara Prada Basu Pasti Akan Menghadap Diyah Wiat Menggeleng Sifat Khusus Dari Pertemuan Itu Dan Untuk Menghargai Sikap Prada Basu Yang Telah Berkeputusan Mengambil Jarak Terhadap Istana Diyah Wiat Memilih Lebih Baik Yang Mendatangi Kehadiran Prada Basu Ke Istana Tak Mungkin Bisa Disimpan Sebagai Sebuah Rahasia Pantih Gajah Mada Pasti Mampu Mengentusnya Akan Berbeda Jika Prabu Putri Diyah Wiat Yang Mendatangi Tempat Prada Basu Tinggal Sebaiknya Aku Yang Mendatanginya Menurutmu Kapan Aku Harus Melakukan Itu Kak Tanya Diyah Wiat Raja Dewi Maharajasa Gajah Enggon Balas Menata Pandangan Mata Diyah Wiat Tentu Lebih Baik Secepatnya Tuan Putri Karena Sebagaimana Kesepakatan Antara Prada Basu Dengan Hamba Kami Akan Pergi Menempuh Perjalanan Bersama Dengan Jangka Waktu Yang Tak Terbatas Sampai Kedua Benda Busaka Itu Ditemukan Diyah Wiat Menggeretaki Ruangan Balik Ringsing Mati Pori-Pori Pada Lampisan Dinding Yang Berwarna Tanah Itu Ketika Pandangan Matanya Akhirnya Jatuh Di Raut Muka Kepada Seekor Menjangan Yang Hanya Tinggal Tanduk Dan Belulang Sejatinya Ia Tidak Memandang Dalam Memandang Apa Yang Berada Di Kelopak Matanya Justru Wajah Yang Selalu Menghantunya Wajah Yang Hadir Di Setiap Mimpi Dan Menyelingap Di Setiap Kesempatan Sungguh Amat Tersiksa Ketika Ia Mempunyai Keinginan Untuk Bertemu Dengan Orang Itu Tetapi Tidak Kesampaian Juga Apalagi Kini Gajah Enggur Menyampaikan Berita Yang Mencemaskan Orang Itu Telah Mati Jika Berita Itu Benar Terputuslah Matarantik Kemungkinan Ia Akan Membawa Perempuan Itu Ke Istana Dan Menempatkannya Di Tempat Duduk Yang Terhormat Benarkah Dia Menur Sang Sekar Tanjung Itu Sudah Mati Mati Macam Apa Yang Telah Menimpanya Adakah Kematian Karena Lampus Diri Jika Itu Terjadi Sungguh Dia Menur Menebus Nasib Malang Yang Menimpanya Dengan Harga Yang Sangat Mahal Dan Jika Ada Penyesalan Yang Tak Terbayar Itulah Penyesalan Yang Dialami Oleh Prabu Putri Yang Disembah Oleh Orang Semaja Pahit Sepuluh Kapal Besar Dengan Tenaga Yang Diperoleh Dari Angin Yang Mendorong Layar Telah Berhari-hari Bergerak Menyusuri Pantai Masing-masing Diawaki Oleh 50 Orang Sungguh Barisan Perahu Merupakan Pemandangan Yang Langka Dan Jarang Terjadi Beberapa Orang Pendudu Terutama Para Nelayan Yang Tinggal Di Sepanjang Pesisir Pantai Utara Memperhatikan Wujud Perahu Berukuran Besar Itu Dengan Sangat Takjub Tak Jauh Dari Tempat Mereka Tinggal Ada Pelabuhan Yang Banyak Disinggahi Kapal Tetapi Kapal Seperti Yang Kali Ini Lewat Dalam Barisan Itu Sama Sekali Belum Pernah Dilihat Sebelumnya Ibu Ibu Lihat Itu Seorang Bocah Berteriak Amat Gaduh Menyaksikan Kapal Dengan Layar Lebar Sedang Bergerak Mengarah Ke Matahari Terbit Sang Ibu Yang Sedang Memanggang Ikan Hasil Tangkapan Suaminya Bergegas Keluar Seperti Anaknya Ibu Muda Berambut Panjang Itu Terhiran Takjub Matanya Terbelalak Kaget Takut Jika Kapal Itu Datang Dengan Keperluan Menculiknya Bocah Kecil Itu Bersembunyi Di Belakang Ibunya Namun Begitu Ayahnya Muncul Bocah Itu Bergegas Menempatkan Diri Di Belakang Ayahnya Dengan Bersembunyi Di Punggung Ayahnya Bocah Itu Merasa Aman Apakah Itu Kapal Culik Ayah Tanya Bocah Berusia Lima Tahun Itu Namun Pertanyaan Itu Tidak Memperoleh Jawaban Sang Ayah Rupanya Sedang Sang Takjub Menyaksikan Kapal Demikian Besar Yang Seumur Umur Belum Pernah Dilihat Apalagi Jumlah Kapal Yang Berbaris Itu Begitu Banyak Sepuluh Sekaligus Dengan Tiang Tiang Menjulang Tinggi Penuh Dengan Tali Temali Pada Bagian Tiang Dan Sebagian Tali Merkibar Bendera Dan Lambang Lambang Yang Tampak Gagak Betapa Perkasa Barisan Kapal Itu Ketika Tiba Tiba Terdengar Suara Melengking Panjang Sangka Kalayang Ditiup Saling Berbalas Suaranya Menglegar Menggetarkan Udara Kecemasan Bisa Datang Tanpa Alasan Ketakutan Anaknya Tiba Tiba Menular Rasa Takjubnya Dengan Kasar Berubah Menjadi Jemas Laki Laki Itu Segera Menggelandang Istrinya Masuk Kedalam Rumah Pintu Segera Dikunci Dengan Diselarak Melalui Lubang Di Dinding Rasa Ingin Tahunya Disalurkan Dengan Cermat Lelaki Yang Tinggal Di Tepik Pantai Itu Menimbang Apakah Kentongan Dengan Nada Titir Harus Dipukul Bertalu Talu Atau Tidak Kalau Kapal Kapal Itu Berbelok Kesini Kita Harus Segera Bersembunyi Di Belakang Paperingan Visi Sang Suami Dengan Jantung Nyaris Berhenti Bergetak Sang Istri Mencuatkan Alis Apa Mereka Akan Berbelok Kemari Aku Pernah Mendengar Penculikan Orang Orang Yang Nantinya Akan Dijadikan Buddha Atau Kerja Baksa Di Suatu Tempat Entah Dimana Orang Di Ika Dan Di Perjual Belikan Mirip Binatang Namun Ketakutan Itu Memang Tak Beralasan Sama Sekali Kapal Kapal Besar Dengan Layar Lebar Itu Bergerak Terus Ke Arah Timur Layarnya Yang Berwarna Merah Dan Biru Mirip Ikan Petek Lambung Yang Berwarna Kecoklatan Dilengkapi Dengan Perahu Perahu Kecil Yang Diletakkan Menggantung Meski Di Kejauhan Terlihat Jelas Beberapa Orang Mengawaki Kapal Itu Beberapa Orang Bahkan Berada Di Puncak Layar Dengan Gesit Sebagian Lain Lagi Merayapi Tali Layar Ukuran Kapal Nyaris Sama Tetapi Yang Berada Di Tengah Memang Memiliki Ukuran Paling Besar Tidak Seperti Kapal Yang Di Depan Maupun Di Belakang Layar Kapal Itu Berlapis Lima Yang Agaknya Memang Dirancang Untuk Memberi Daya Dorong Yang Cukup Terhadap Ukuran Kapal Yang Sangat Besar Kapal Dengan Ukuran Itu Tentu Muat Banyak Orang Bisa Jadi Dua Kali Lipat Kapal Kapal Yang Di Depan Maupun Di Belakang Berbeda Dengan Pasangan Suami Istri Dan Anak Yang Ketakutan Di Bagian Lain Dari Pantai Yang Memanjang Itu Justru Banyak Orang Yang Keluar Menjadikan Kapal Kapal Itu Sebagai Tontonan Yang Menarik Karena Seumur Umur Mereka Baru Melihat Kapal Berukuran Besar Secara Langsung Beberapa Nelayan Ada yang Menceritakan Bertemu Dengan Kapal Besar Tetapi Jauh Di Tengah Lautan Yang Luas Tidak Pada Jarak Yang Dekat Dengan Pantai Seperti Kali Ini Ketika Kapal Macam Itu Melintas Pada Jarak Yang Sangat Dekat Dengan Pesisir Jadilah Pemandangan Luar Biasa Yang Membangkitkan Gairah Dan Rasa Takju Kita Pernah Berpapasan Dengan Kapal Besar Tetapi Tidak Sebesar Itu Kata Wulut Buntet Jalak Langas Yang Berdiri Di Sebelahnya Tidak Menanggapi Ucapan Itu Pandangan Matanya Lebih Cermat Memperhatikan Untuk Kapal Yang Lewat Ketika Jalak Langas Bisa Menandai Adanya Sesuatu Yang Khusus Dengan Segera Alisnya Mencuat Jalak Langas Bahkan Berubah Menjadi Sangat Tegang Menurutmu Itu Kapal Apa? Tanya Jalak Langas Wulut Buntet Memperhatikan Dengan Lebih Cermat Tetapi Ia Tidak Tau Kemana Arah Pertanyaan Tetangga Sekaligus Temannya Dalam Mencari Ikan Itu Setidaknya Wulut Buntet Dan Jalak Langas Bukanlah Nelayan Sembarangan Sebagai Nelayan Dengan Pekerjaan Mencari Ikan Dan Menjadikan Kegiatan Berlahir Sebagai Kegemarannya Wilayah Pesisir Jawa Bagian Utara Telah Dijelajah Sampai Tuntas Karena Penjelajahan Itu Mereka Bisa Tau Menjau Di Utara Sana Ada Sebuah Pulau Yang Sangat Besar Lalu Lalu Timur Setelah Jawa Dan Bali Dengan Pemandangan Yang Elok Menarik Lalu Di Arah Timurnya Di Tempat Yang Sangat Jauh Membutuhkan Waktu Sampai Hitungan Bulan Berlayar Untuk Sampai Kesana Mereka Mengalami Nasib Buruk Tersapu Badai Hingga Terdampar Di Sebuah Pulau Tanpa Penghuni Oleh Karena Tak Ada Penduduk Yang Tinggal Di Tempat Itu Apa Boleh Buat Diambillah Langkah Membuat Perahu Baru Akan Tetapi Siapa Sangka Pulau Itu Banyak Dihuni Makhluk Mengerikan Mirip Kadal Yang Berukuran Besar Sampai Sebesar Seekor Kerbau Paling Besar Di Tempat Itulah Mereka Disukui Tontonan Yang Paling Mengerikan Bagaimana Seekor Kerbau Yang Sangat Besar Disantap Rame Rame Oleh Kawanan Kadal Soal Pengalaman Menjelajah Lautan Bahkan Telah Membawa Mereka Ketempat Yang Lebih Jauh Lagi Di Arah Timur Lagi Ada Pulau Yang Dihuni Oleh Orang Berkulit Hitam Melebihi Hitam Orang 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 Telanjang Itu Bahkan Berniat Membantainya Tanpa Alasan Yang Jelas Untung Woleh Buteh Dan Jalal Langas Masih Memiliki Banyak Cadangan Nyawa Ketika Dalam Perjalanan Kembali Yang Tersesat Amat Jauh Dan Bahkan Bertahun Tahun Lamanya Rahu Yang Dinaiki Membawa Kedaratan Yang Sangat Besar Di Daratan Itu Tinggal Orang Orang Bersabit Dengan Bentuk Yang Aneh Sabit Itu Dilempar Dilempar Dengan Kuat Agar Memutar Balik Arak Dengan Lawasan Yang Demikian Luas Walut Buteh Dan Jalak Langas Segera Membaca Adanya Sesuatu Yang Luar Biasa Di Balik Pelayaran Yang Berbaris Berduyun Itu Jalak Langas Yang Penasaran Tak Perlu Mengulang Pertanyaannya Apakah Akan Ada Perang Letupnya Welut Buteh Mengerutkan Dahi Kau Benar Jawabnya Kapal Kapal Dagang Pastilah Tidak Akan Berbaris Sebanyak Itu Itu Kapal Perang Berarti Mereka Sedang Dalam Perjalanan Menyerbu Menyerbu Kemana Jalak Langas Mendadak Cemas Barisan Kapal Besar Yang Melintas Itu Memang Kapal Perang Yang Telah Beberapa Hari Berlayar Menempuh Perjalanan Dari Ranah Cwarna Bumi Dengan Tujuan Majapahit Bahwa Barisan Kapal Itu Bukan Kapal Niaga Terlihat Dari Para Awaknya Yang Bersenjata Dan Lambang Anak Panah Yang Terpasang Pada Gandewa Yang Terentang Pada Kapal Yang Lain Ada Lambang Tombak Dan Trisula Dalam Genggaman Tangan Di Anjungan Kapal Utama Yang Paling Besar Tampak Seorang Pemuda Gagak Dengan Tubuh Yang Kembal Dan Kuat Tatapan Matanya Tajam Menyapu Sepanjang Pantai Pemuda Yang Meski Masih Muda Tetapi Telah Menjadi Puncuk Pimpinan Armada Yang Berlayar Aditya Aditya Warman Meskipun Masih Muda Usianya Aditya Warman Memiliki Masa Depan Yang Sangat Cerah Cemerlang Karena Ia Calon Pewaris Tahta Di Suarna Bumi Masih Masih Jauhkah Perjalanan Kita Paman Tanya Aditya Warman Kepada Lelaki Yang Berdiri Di Sebelahnya Dengan Tata Penhas Mata Sedikit Sibit Dan Seperti Terkantuk Hantu Pewira Memerhatikan Pulau Yang Samar Samar Terlihat Di Arah Timur Laut Pulau Yang Ditandai Dengan Pulau Madura Itu Menjadi Bertanda Pelabuhan Ujung Galuh Sudah Dekat Perjalanan Kemajapahit Hampir Sampai Ketujuan Bagi Bu Wira Yang Telah Lama Tinggal Di Suarna Bumi Perjalanan Yang Ditempunya Kali Ini Bagi Perjalanan Pulang Kampung Setelah Sekian Lama Meninggalkan Singosari Sejak Penaklukan Melayu Diklar Ada Sebuah Alasan Mendasar Mengapa Aditya Orman Membawa Rombongan Begitu Besar Jauh Dari Ranas Warna Bumi Ke Ibu Kota Majapahit Berita Bahwa Saudara Sepukunya Mati Terbunuh Menyebabkan Jiwanya Terpanggil Untuk Datang Menengok Majapahit Lawongnya Tampu Pimpinan Setelah Meninggalnya Prabu Serijaya Negara Membuka Peluang Bagi Sebagai Saudara Laki-laki Terdekat Kolo Gemet Untuk Tampil Karena Ia Adalah Anak Darah Jingga Aditya Warman Yang Adalah Pewaris Warna Bumi Itu Sama Sekali Tidak Merasa Canggung Ikut Merasa Memiliki Majapahit Dan Merasakan Sebagai Tanah Tumpah Darah Leluhur Karena Ditubuhnya Mengalir Darah Singosari Ayahnya Dia Atwaya Brahma Adalah Seorang Rakyat Maha Menteri Singosari Yang Mendapat Tugas Dari Serikertan Negara Untuk Tidak Hanya Mengirim Arca Amogapasa Beserta Saptarana Yang Ditegakkan Di Dharmas Raya Rakyat Maha Menteri Singosari Yang Mengwakili Kertan Negara Belakangan Rakyat Maha Menteri Diyah Atwaya Brahma Bahkan Diambil Menantu Kolistrimat Tribuana Raja Maulawarmadewa Yang Oleh Karnanya Sang Atwaya Brahma Juga Bergelar Maulia Marwadewa Disamping Mengawini Empat Putri Kertan Negara Raden Wijaya Juga Mengawini Darah Petak Putri Boyongan Yang Dibawa Dari Melayu Yang Diberinya Gelar Indres Wari Dengan Kedudukan Sebagai Seri Tino Weng Pura Darah Betak Adalah Salah Seorang Anak Raja Suwarna Bumi Maulia Warwadewa Seorang Lagi Anak Maulia Marwadewa Yang Diboyong Ketanah Jawa Bernama Darah Jingga Yang Karena Merasa Tidak Betah Hidup Di Jawa Lalu Dibulangkan Kekampung Halamanya Dari Perkawinannya Dengan Diyah Atwaya Brahma Darah Jingga Berputra Aditya Warman Yang Dengan Pertalian Darah Itu Seri Jaya Negara Adalah Saudara Sepukunya Seri Jaya Negara Terbunuh Berita Itu Sampai Kesuarna Bumi Agak Terlambat Karena Lebih Dari Dua Tahun Lamanya Aditya Warman Menutup Ilmu Pengetahuan Ke India Kematian Saudara Sepupunya Menjadi Daya Tarik Tersendiri Bagi Aditya Warman Karena Bukankah Sebagai Saudara Laki-laki Terdekat Terbuka Lebar Kemungkinan Dirinya Yang Akan Ditunjuk Sebagai Pengganti Jaya Negara Siapa Tahu Bu Wirat Yang Telah Dianggap Amanya Amat Meyakini Hal Itu Apakah Memang Ada Kemungkinan Seperti Tepaman Pertanyaan Itu Dilontarkan Aditya Warman Beberapa Bulan Lalu Ketika Kabar Kematian Itu Sampai Kesuarna Bumi Bu Wirat Amat Yakin Mengapa Tidak Aditya Warman Bu Wirat Menjawab Mendiang Seribah Gendawijaya Memiliki Banyak Istri Yang Tidak Seorang Pun Melahirkan Putra Laki-laki Kecuali Bibi Saudara Sebumpumu Itu Tidak Memiliki Saudara Laki-laki Dari Ibut Dirinya Yang Lain Secara Nalar Kamulah Orang Yang Berada Pada Urutan Pertama Yang Berhak Memwarisi Tahta Itu Setelah Kematian Kakak Mu Aditya Warman Sebenarnya Tak Merasa Tertarik Dengan Apa Yang Disampaikan Bu Wira Tetapi Rupanya Masalah Itu Dibicarakan Di Ruang Sidang Istana Bagaimanapun Berita Diterima Itu Tetap Mengagetkan Darah Jingga Yang Makin Tua Pernah Dibuat Penasaran Ingin Tahu Bagaimana Kabar Saudara Kandungnya Hal Itu Karena Mimpi Yang Datang Secara Beruntun Dalam Tiga Hari Dalam Mimpi Itu Darah Jingga Melihat Saudaranya Berada Dalam Perahu Yang Terkatung Katung Di Tengah Laut Empat Bulan Setelah Itu Berita Kematian Saudara Kandung Ya Berumur Lebih Pendek Dari Dirinya Kali Ini Berita Kematian Jaya Negara Datang Amat Lekat Sebaiknya Kau Pergi Ke Jawa Darah Jingga Memberi Saran Ibu Kandung Prabu Majapahit Adalah Bibimu Ada Banyak Hal Yang Bisa Kau Lakukan Dengan Perjalanan Ke Jawa Itu Yang Pertama Agar Keluarga Istana Tahu Suarna Bumi Tidak Pernah Kehilangan Tali Persaudaraan Dengan Majapahit Dengan Kau Pergi Ke Jawa Kau Bisa Meningau Kuburan Bibimu Dan Saudara Sepukumu Aditya Warman Menganggu Ayahnya Dia Atwaya Brahma Sedang Amat Larut Dalam Memandang Kapuro Istana Suarna Bumi Aditya Warman Masih Dengan Setia Menunggu Ayahnya Berbicara Dia Atwaya Brahma Mendahului Apa Yang Akan Disampaikan Dengan Mengisi Paru-parunya Melalui Tarikan Nafas Yang Amat Panjang Serasa Tak Cukup Udara Yang Dibutuhkan Untuk Mengisi Paru-parunya Aku Sependapat Dengan Ibumu Kata Dia Atwaya Brahma Berangkatlah Ke Tanah Jawa Tetapi Dengan Hati Yang Bersih Kamu Orang Suarna Bumi Maka Suarna Bumilah Hakmu Bukan Majapahit Meski Serijaya Negara Itu Saudara Sepukumu Dan Kau Adalah Saudara Lelaki Paling Dekat Hal Itu Tak Berarti Kamu Punya Hak Berampas Kekuasaan Para Kerabat Di Sana Setelah Keputusan Diambil Persiapan Perjalanan Jauh Itu Dilakukan Untuk Menyingkat Waktu Dan Mengiri Tenaga Perjalanan Lewat Laut Yang Diambil Apalagi 20 Tahun Terakhir Suarna Bumi Berhasil Membangun Puluhan Kapal Dagang Dengan Ukuran Besar Ibu Kota Suarna Bumi Berada Di Tengah Daratan Pulau Berca Tetapi Memiliki Pelabuhan Laut Tak Jauh Dari Temase Yang Menjadi Tempat Lalu Lalang Berbagai Jenis Kapal Melihat Kapal-kapal Dagang Yang Lewat Selat Temase Mengilhami Mendiang Raja Maulia Marwadewa Untuk Membangun Kapal Serupa Lalu Didatangkanlah Empu Membuat Kapal Dari Tanah Temase Sekaligus Hal Itu Dijadikan Sebagai Ajang Belajar Orang-orang Suarna Bumi Hingga Akhirnya Mampu Membuat Kapal Yang Bahkan Berukuran Jauh Lebih Besar Tanpa Harus Melibatkan Para Empu Dari Temase Tahun Demi Tahun Berlalu Jumlah Kapal Yang Berhasil Dibuat Makin Lama Makin Banyak Yang Bisa Digunakan Untuk Berdagang Dengan Negara Negara Sahabat Yang Berada Pada Jarak Dekat Maupun Berdagang Yang Sangat Besar Itulah Yang Menyebabkan Suarna Bumi Menjadi Negara Kaya Meski Bukan Negara Dengan Wilayah Yang Luas Sikap Yang Bersahabat Dengan Negara Negara Tetangga Mendorong Suarna Bumi Tidak Membangun Kekuatan Perang Tetapi Lebih Mengedepankan Hubungan Dame Itu Sebabnya Keberadaan Negeri Suarna Bumi Didengar Sampai Kebelahan Bumi Yang Lain Angin Kering Yang Berhembus Kencang Dari Arah Belakang Mendorong Barisan Kapal Itu Makin Cepat Mendekati Dari Lepas Laut Wilayah Menjelang Gersi Wajah Pulau Madura Makin Terlihat Jelas Menjau Di Depan Tampak Ratusan Perahu Berukuran Sedang Tersebar Di Sepanjang Pantai Itulah Pelabuhan Yang Sangat Terkenal Dengan Nama Ujung Galuh Yang Menghubungkan Majapahit Dengan Dunia Law Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton